Intro Sudah ada di tengah-tengah antara OLAN dan MEIRA Mbak Lia Mustafa Yang sudah pindah wanton meriki di Kulonwon, Jogja Mbak Lia suka nginjan Sehat ya Mbak Lianje? Alhamdulillah sehat Bagaimana di tengah-tengah kesibukan beliau? Bagaimana di tengah-tengah aktiviti beliau? Ini pas pagi hari, jam 9 pagi Biasanya beliau sudah mulai beraktiviti Eh sebentar, jam 9 belum bangun kayaknya ya? Sudah ya, tadi sudah lari lagi Sudah ya Dan luar biasanya Mbak Lia ini adalah acara paling paginya dari Sang AJTV Bagaimana kita bersama dengan tamu-tamu dari keluarga kita sendiri DI dan sekitarnya Dan kita akan mengeksplor bagaimana potensi-potensi yang ada di sekitar kita Orang bilang kalau MEIRA pepatah mengatakan tak kenal, maka tak sayang Ternyata kalau bicara masalah produk Lia Mustafa, orang sudah pada kenal kan? Termasuk yang sedang dipakai oleh MEIRA Ini produk tahun berapa ini? Mbak Lia Mustafa yang dipakai MEIRA MEIRA coba berdiri sambil biar Ya ini sebetulnya punya cerita dari perjalanan saya di Gunung Kidul sebetulnya Jadi kita punya desa binaan namanya Desa Tepus Purwodadi atau Pantai Siung kalau pernah dengar Nah disitulah persisnya kita membuat desa binaan Kemudian dalam perjalanan itu kan kalau Gunung Kidul kan terkenal dengan pohon jati ya Nah sering sekali saya melihat guguran daunnya Kemudian orang memotong pohon di saat pohonnya masih muda sekali Kalau kita lihat pohon itu kan ada alur-alurnya ya Nah itulah saya sebut namanya patahan Ini adalah motif patahan Polanya ini ya? Iya jadi motif patahan Terus ini sebetulnya saya create selalu berkembang setiap tahun Sampai ketemu di Muslim Fashion Festival Kemarin saya buat juga patahan tetapi alurnya lebih bebas gitu Jadi ini bercerita tentang alam batik saya ini Wow sama kayak artikel tadi berarti ya? Banget banget Ini keren banget Apalagi tadi berkaitan produk yang dipakai MEIRA Desain by Lia Mustafa termasuk sampai di maskernya Maskernya juga Wow Ini saya coba Ternyata Mbak Lia Mbak Lia kan bilang kalau masker pun ini terdesain patahan-patahan yang Ini ada maknanya juga berarti ya? Iya betul Ya itu motif patahannya Dan salah satu ciri untuk detail itu saya selalu menggunakan zipper Oh ada zippernya ya di tengah-tengahnya? Ini adalah zipper yang kemarin men-support saya di Mufes Dia mengeluarkan sebuah produk baru yang system jadi beda dengan mas ini zipper saya yang ini ya Kalau zipper ini ini Natulon itu dia produk keluaran dari sebuah brand yang cukup besar pasti semua desainer akan tahu bahkan penjahit pun tahu Ini dibuat dari botol plastik yang didaur ulang kemudian menjadi ini Ramah lingkungan ternyata semua bahan-bahannya Iya betul Keren sekali Jadi itu Nah ini kalau detail yang lain adalah tali sepatu Jadi ini kita juga punya filosofi Tali sepatunya ada di leher Mbak Wih keren Keren Leher Eh sebentar Saking amazenya Meira Mbak Lia tuh udah kasih kode berkali-kali leher loh Masa malah yang dipegang dagu Meira Semua orang tahu leher situ Kenapa yang dipegang dagu Ini tali sepatu loh Ini keren sekali ini tali sepatu loh I respect Kok bisa senada gitu juga ya Iya jadi Nice Kalau lihat ada tali sepatu ya itulah yang biasa secret dari tali sepatu Tali-tali yang Orang gak berpikir bahwa itu bisa menjadi sebuah detail Filosofinya ada loh Ya Jadi kalau sepatu kan tahu sendiri tali sepatu Kalau gak diikat seperti apa Kiri dan kanan Kalau tidak ada pasangannya seperti apa Hidup filosofinya Dalam Dalam Filosofi Iya ya Ditata sedemikian artistik Tali sepatu yang orang mungkin gak kepikir jadi bagian dari Coba lehernya merah sebelah mana Oh ini model pas Nah itu baru Tadi kenapa bagian dagu Mak itu berarti maaf Yang dipakai Mbak Ita Mbak Lia Maaf Termasuk desain maskernya ini Iya Ada ornamen-ornamen khusus juga ya Betul Jadi kalau lihat Kebetulan Di butik saya juga Banyak sekali masker yang motifnya Selalu ada zipper Selalu ada tali sepatu Atau ada motif-motif besi seperti ini Apa ya Saya mungkin karena suka Sesuatu yang menantang Sesuatu yang keras Yang kuat Punya tantangan yang besar Jadi Aplikasinya itu adalah Di detail ini Jadi diferensiasi dari produknya Mbak Lia juga ya ternyata ya Wanita kuat Nah itu Wanita tangguh Wanita tangguh Pengalaman sendiri Experience waktu ke Gunung Kidul Ketepus Ketemu bagaimana hal-hal yang Kadang orang malah Gak kepikir Tapi ini jadi masterpiece Yang luar biasa Dengan konsep-konsep yang Keren sekali Yang tidak semua desainer itu Punya ternyata Dan bicara masalah masterpiece Ini beberapa produk Yang akan kita Playing Kita akan preview Kepada Panjendengan Yang sedang menyaksikan Kita Bertiga disini Dari Keluanduan Jogja Kita akan lihat Beberapa masterpiece Karyanya Mbak Lia Mustafa Kita buka Cering Wow Ada topeng-topengnya juga ya Ih keren Keren sekali Ini yang merah ini Waktu itu saya sebetulnya Survei ke kota Cirebon Oke Motifnya udah jadi ada Tapi ketika dapat tantangan di keraton Waktu itu ini Saya dapat tantangan di Apa dapat show di Keraton Yogyakarta Keraton Yogyakarta Nah saya ingin menghubungkan Bahwa Jogja dengan Cirebon itu Punya hubungan budaya Ternyata kalau kita baca Ada loh gitu loh maksudnya Wow Jadi Termasuk Bagaimana saya meng-create ini Awalnya adalah dari Tari topeng Ya dari Tari topeng Kemudian Topeng ini ada beberapa Motif yang topeng juga Sebetulnya Ya Kemudian ini kalau kita lihat Ada otter yang tali sepatu Yang merah Oh yes Nah itu tali sepatu Irrespect Irrespect Tuh kan Ini kalau kita gak ketemu Mbak Lia Kalau kita asal tahu Misalnya picture-nya ini Pas kita nonton di Social media-nya beliau Kita gak ngerti detail-detailnya Respect Dan ternyata tadi Kita juga akan bisa melihat Masterpiece dari projek Hasil Lia Mustafa berikutnya Ceruing Wah Kalau ini gimana ini Wah cantik-cantik Termasuk ini Yang kemarin di Muslim Fashion Festival Di Hertono Mall Kemarin baru pertama Pertama kali di Jogja Maksudnya ya Yes Pakai masker ini berarti Sudah pandemi ya Berarti ya Iya Sudah pandemi ini Yang kiri kanan sudah Pakai masker semua Kalau yang satunya kan pakai Masker aklirik ya Jadi gak Tembus Nah kemudian Yang satunya juga Bercerita tentang Sama Itu Cuma gak kelihatan fotonya Itu daun ya Sebetulnya Ini respect Yang tengah itu Iya Yang satunya sama Yang satunya gitu Ada berdua kan Bersilang gitu Iya Itu Itu daun Dan kita menggunakan Bahan yang ramah lingkungan juga Wow Termasuk warnanya Nice Linen Linen Dengan Bahan bembak Jadi bahan bembak itu Sebetulnya Seperti sutra Sama Seperti ini Kalau ini sutra Oke Nah kalau bembak itu Kalau sutra Itu diambil dari Kepompongnya Kepompong hewan Tapi kalau bembak itu Dari kulitnya Yang di luar Sisa-sisa di luar Itulah diambil Kemudian Dijadikan benang Nice Terus dibikinlah Apa namanya Bembok Yang bembok itu Kalau yang barusan kita lihat itu Mungkin Buat keluarga Jogja Bagaimana Tadi yang disebutkan Secara eksplisit Oleh Mbak Lia Mustafa Tadi saya suka Signature tulisannya Lia Mustafa Sampingnya YKK Itu tadi Yang sangat Brand yang luar biasa Lia Mustafa N YKK Ya kebetulan Saya disupport oleh YKK Yang tadi saya cerita YKK Itu kan Itu sangat Brand yang sudah Fenomenal sekali Ya semua orang Bahkan Siapapun Sudah akan pasti tahu Gitu kan Apalagi sekarang Kita Desainer ini Dituntut untuk sustain Nah Bukan hanya ramah lingkungan Tetapi bagaimana Mengoptimalkan Produk yang ada Sejak pandemi ini Apalagi ya Kita itu kan Semakin prihatin Dunia ini Limbah Nomor dua Itu adalah Fashion Jadi ini tugas Kita semua Nah itu gimana nih Nah jadi Kalau bisa kita Sebetulnya produk tadi itu Adalah retouch Atau upcycle Jadi produk lama Saya rubah Saya rubah Yang masih ada Di toko Di butik Saya rubah Menjadi desain yang baru Nah itu Keren Ini Inspiring woman Bener kalau ini Ini orang Jogja Beda sama Meira Seorang Lia Mustafa Kalau ada produk lama Kan di retouch Kalau ada Kenapa dijual Eh sebentar Cuci gudang sih Cuci gudang Tapi jangan Beralasan Tapi gak apa-apa juga Iya sih mbak Itu bagus Karena itu salah satu program Memberi pada orang lain Itu bagus Mantap Bisa buat ide juga Ternyata ya Inspiring woman banget nih Semakin menarik Bagaimana kita ngobrol Pada pagi hari ini Dan semakin terbukti Tontonan paginya Dari Sang Aji TV Jadi inspirasi Tersendiri Dan bahkan Dengan hadirnya Mbak Lia Mustafa Ini mencerdaskan Karena hostnya Sangat membodohkan Akan kembali Sesaat lagi Keluangan Jogja Monggo Pinara Wonton Mereki Sampai jumpa di video Terima kasih Terima kasih.